Hai siapa yang nggak kenal puzzle puzzle itu adalah satu permainan dimana Anda menyusun potongan demi potongan yang bentuknya itu aneh ya nggak beraturan kemudian Anda susun 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 sehingga membentuk satu gambar keseluruhan yang menarik yaitu puzzle dulu saya paling senang kalau dikasih hadiah puzzle karena apa karena imajinasi saya bisa jalan gitu saya bisa nyusun Oh ini bagusnya ke sini bagusnya ke sini terus tiba-tiba ah gambarnya udah kelihatan nih meskipun masih sebagian ya itu puzzle nah sekarang saya ada pertanyaan nih buat Anda Anda lebih suka mana dikasih gambaran besar dari puzzle setelah itu Anda mulai menyusun puzzle-puzzle Anda mengikuti gambaran tersebut atau yang kedua Anda langsung menyusun aja ya puzzle-puzzle itu lalu berdasarkan imajinasi Anda Anda membentuk gambaran yang Anda inginkan lebih suka yang mana lebih suka yang Anda dikasih gambaran besarnya puzzle lalu Anda menyusun atau Anda langsung menyusun sendiri gitu sesuai dengan imajinasi Anda ya ada yang bisa jawab di sini oke pasti sebagian orang cenderung memilih yang pertama mereka pengen lihat dulu nih gambaran besar dari puzzle ini apa sih mengenai apa sih gambarnya gitu supaya mereka bisa merekam di imajinasi mereka kemudian baru mulai nyusun puzzle-puzzle-puzzle nya nanti yang warnanya sama dikumpulin ya karena udah kebayang nih nanti oh bentuknya seperti ini gitu nah jangan senang dulu ya karena dalam 10 hari kedepan saya akan membuat sesuatu yang berbeda saya akan memberikan Anda potongan-potongan puzzle nya dulu jadi eh gambaran yang besarnya saya enggak akan info ke Anda dulu ya surprise nanti di hari ke-10 setelah hari ini nanti Anda akan memperoleh keseluruhan potongan-potongan itu membentuk apa ya menarik ya oke kita sekarang mulai puzzle yang pertama puzzle yang pertama ini adalah kendaraan bisnis coba Anda bayangkan kalau Anda mau pergi dari satu tempat ke tempat lain Anda tentukan dulu tujuannya Anda mau pergi-pergi kemana gitu ya setelah Anda tentukan tujuannya terus Anda mulai mikir nih mau lewat mana ya mau jalannya lewat mana gitu nah misalkan dari satu tempat A ke tempat B itu Anda tahu tuh harus melewati misalnya hutan ya terus jalanannya naik turun habis itu berpasir ya misalkan seperti itu nah setelah Anda tentukan tujuannya tentu Anda mulai mikir kesananya naik apa ya kan nggak mungkin Anda milihnya jalan kaki kan Anda mau diterkam hari mau kan nggak mungkin udah tahu lewat hutan gitu ya Anda nggak mungkin milih jalan kaki kalau naik sepeda nggak mungkin juga kalau hujan gimana atau panas-panasan gitu kan kan nggak mungkin juga minimal Anda pasti kesana itu naik mobil betul ya Nah mobil juga nggak sembarangan pasti mobil Anda pikir dulu bawa mobil apa nih kan nggak mungkin kalau Anda lewatin hutan bawanya misalnya Lamborghini atau bawa Ferrari ya Anda pasti bawanya kendaraan-kendaraan yang bandel yang kalau nanjak itu nggak masalah gitu smooth terus daerahnya berpasir juga itu roda-rodanya besar ya sehingga nggak slip nggak licin gitu jadi Anda udah mulai pikirkan tuh nanti kesana naik kendaraannya apa nah sama halnya Anda ingin berjalan atau pergi dari satu tempat ke tempat lain begitu juga kalau Anda ingin memulai satu bisnis Anda perlu pikirkan nih yang pertama adalah Anda mau kemana dulu dengan bisnis ini apa sih yang Anda mau capai kalau Anda punya bisnis ini jadi tujuannya dulu ya Nah setelah Anda tentukan tujuan baru kendaraannya kendaraan bisnisnya itu apa yang Anda pilih untuk Anda bisa mencapai tujuan Anda nah disini ada lima kriteria ya lima kriteria bagaimana Anda bisa memilih bisnis yang tepat di era ini sudah siap ya kriteria yang pertama nah kriteria yang pertama ini adalah infrastrukturnya harus global kenapa global sekarang kan zamannya internet artinya bisnis Anda juga harus bisa meleverage kekuatan internet udah nggak pakai lagi cara-cara konvensional cara-cara lama cara-cara lambat itu udah ketinggalan Anda harus lupain forget it and start with the new one ya Anda harus mulai dengan cara-cara yang baru yang relevan dengan perubahan zaman nah infrastruktur global itu maksudnya bagaimana maksudnya perusahaan atau platform bisnis yang Anda mau ambil ini harus bisa meleverage kekuatan internet dan menjangkau seluruh dunia itu artinya infrastruktur global ya misalnya website Anda harus harus bisa melayani transaksi global kemudian komisi Anda harus dapatnya 24 jam karena apa karena internet itu tidak dibatasi waktu tidak dibatasi nilayah ya jadi Anda harus manfaatkan ini sebaik-baiknya lalu Anda juga harus pikirkan perusahaan ini harus bisa dropship Anda nggak mau direpotin oleh hal-hal yang urusan tetek bengek gitu administrasi stok barang pengiriman dan sebagainya itu Anda nggak mau pusing ya jadi kriteria pertama platform bisnisnya adalah infrastruktur global nah kriteria kedua marketnya juga harus global karena apa karena kan tadi Anda mau dapat duit itu 24 jam itu bukan hanya pada saat jam kerja aja Anda dapat duit ya Anda harus bisa menjangkau seluruh market di dunia karena itu eranya memang era internet ya marketnya harus global nah kalau Anda dapat income nya 24 jam Anda bisa jadi milioner karena kendaraan Anda sudah siap memberikan Anda income 24 jam ya itu kriteria kedua kriteria yang ketiga nih kendaraan bisnis yang punya funnel sistem nah funnel ini saya juga udah cerita beberapa kali ya nah bagi Anda yang baru denger funnel itu apa sih funnel adalah pipa uang pipa uang atau rangkaian dari sistem yang menyebabkan Anda hanya menjual satu produk namun Anda bisa mendapatkan income dari beberapa sumber sekaligus tanpa harus Anda menawarkan produk-produk lainnya ini itu adalah funnel ya jadi kalau orang bilang website kalau mau masuk online nomor satu sekarang website itu nomor dua nomor satunya adalah funnel system funnel inilah yang akan memberikan Anda msoi yaitu multiple stream of income income yang datangnya dari beberapa sumber sekaligus ya itu kriteria ketiga nah kriteria keempat untuk pemilihan bisnis kendaraan bisnis yang tepat ya produknya produk yang Anda pilih itu harus masuk ke dalam tiga mega niche tiga mega niche itu apa mega niche itu artinya tiga industri besar yang enggak pernah sepi pengunjung contohnya apa contohnya edukasi ya edukasi ini kalau yang namanya dunia pendidikan itu enggak ada matinya dari dulu sampai sekarang orang itu perlu yang namanya edukasi atau pendidikan ya nah sehingga ada pribahasa yang mengatakan bahwa knowledge is now the new currency jadi pengetahuan itu mata uang kekinian ya nah jadi edukasi industri apa yang bergerak di edukasi misalnya workshop training ya terus pendidikan internet lalu lalu universitas online lalu sebagai coach ya mentor jadi dunia-dunia pendidikan yang terkait dengan internet ya edukasi nah yang kedua mega niche yang kedua adalah mega niche yang kedua itu making money making money artinya mendapatkan uang dari internet misalnya Anda membuat aplikasi aplikasi mobile membuat startup membuat toko online ya pokoknya hal-hal yang kaitannya sama online ya sama aplikasi sama internet itu cara mendapatkan uang dari internet ya menggunakan aplikasi tersebut itu namanya making money dari online ya itu sumber hal-hal yang ketiga nah mega niche yang ketiga adalah anti aging ya Anda tentu mau kan walaupun usianya makin hari makin tua tapi maunya selalu sehat dan awet muda karena itu tiga industri ini anti aging kemudian making money online dan edukasi itu masuk ke dalam triliun dollar industri triliun dollar industri yaitu triliun dollar industri nah karena itu kalau Anda mau pilih bisnis lihat dulu nih produknya masuk nggak dalam tiga mega niche ya kalau nggak dalam tiga mega niche percuma karena Anda maunya cepat kan ya Anda pilih yang termasuk dalam tiga mega niche nah lalu yang terakhir adalah kriteria pemilihan kendaraan bisnis yang tepat yang terakhir adalah bisnis Anda harus bisa autopilot apa itu autopilot autopilot itu artinya bisnis Anda bisa jalan sendiri walaupun Anda lagi libur walaupun Anda lagi jalan-jalan ya kemarin seperti saya hampir berapa sampai dua minggu saya ke Vancouver bisnis saya jalan terus gitu itu namanya autopilot ya jadi bisnis kita enggak perlu kita harus tongkrongin kita harus ngelayanin kita harus tungguin baru jalan enggak kita lagi tidur pun kita lagi jalan-jalan pun bisnis jalan terus itu namanya autopilot nah untuk Anda yang mau tahu seperti apa sih bisnis autopilot nanti bisa inbox saya langsung ya nanti menanyakan bagaimana punya bisnis bisnis autopilot nanti saya akan kasih tahu bisnis autopilot apa yang sedang saya jalanin gitu nah jadi lima hal ini lima kriteria ini itu Anda harus selalu ingat kalau Anda mulai mencari kendaraan bisnis apa sih yang tepat yang relevan di era ini supaya Anda nggak salah naik gunung karena kalau salah naik gunung Anda nyesek banget gitu udah nggak pernah bisnis sekalinya bisnis salah gitu udah naik tinggi-tinggi usaha dari nol buang waktu buang tenaga buang duit tau-taunya sampai di puncak Anda nggak bisa mewujudkan apa yang menjadi impian Anda itu jadi Anda sia-sia ya oke Anda mau tahu pasal apa yang kedua saksikan terus video saya ya besok saya akan berbagi dengan Anda pasal yang yang kedua ya semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda oke sampai jumpa di karyawan milioner tips berikutnya besok salam karyawan milioner bye selamat menikmati selamat menikmati